Sebenarnya arti buat pembalap nih, balapan leman itu seperti apa sih? Karena kalau kita kenalkan balapannya sangat ikonik gitu ya, sangat didambakan para pembalap gitu. Ya, jadi kalau kita bicara leman 24 jam, ini kan salah satu balapan tertua di dunia lah ya. Selain Indy 500, balapan tertua adalah bergensi yang hampir semua pembalap mobil mau terlibat dan menang di situ ya kan. Ada Indy 500 itu tahun 1911 udah gelar balapannya. Terus leman nih yang kedua, tertua kedua tahun 1929. Dan yang ketiga, leman yang 24 jam ya. Yang ketiga Monaco, F1. F1 tahun 1929. Jadi Monaco itu, jadi tiga balapan ini sebelum masuk kalender kejuaraan dunia masing-masing kategori itu udah ngegelar balapan duluan. Balapan terpisah lah, balapan mandiri gitu. Jadi stand alone race ya. Jadi ada Indy 500, kemudian masuk ke kalender IndyCar, lalu leman 24 jam, lalu masuk kalender Ewek, dan Monaco, F1, lalu masuk kalender F1. Jadi ini balapan yang, tiga balapan yang sangat, apa, ingin siapapun berpartisipasi di dalamnya dan kalau bisa memenanginya. Kalau bisa menang tiga balapan ini, ini, dan ada julukan khusus nih buat tiga balapan ini, namanya triple crown ya. Triple crown itu ya, ada tiga kan, pembalap yang bisa menang di tiga balapan ini. Dan satu tulis pembalap, sampai saat ini yang bisa menangin triple crown itu adalah pembalap Inggris, Graham Hill.